Intro Konflik Israel dan Palestina kembali memanas. Awal Juli 2014, Israel kembali menggelar serangan udara dan mengebom 34 bangunan. Yang diduga milik Hamas di jalur Gaza. Sebelumnya, Minggu 29 Juni 2014, militan Hamas melontarkan roket ke wilayah Israel. Konflik terbaru dibicu penculikan dan pembunuhan tiga remaja Israel. Tentara Israel kemudian meledakan rumah keluarga tersangka penculikan, Abu Aisyah dan Marwan Kawasme yang berasal dari Herbon, tepi barat. Pertentangan kedua negara ini juga menarik perhatian tim kampanye Prabowo dan Hatta. Terkait hal ini, tim sukses kampanye nomor urut satu pun memaparkan sikap politik Prabowo jika terpilih sebagai presiden. Kita menukung Palestina berdeka, tapi dengan konsep two state solution. Jadi dua negara berdeka hidup berdampingan di satu tanah dengan saling menghormati. Karena kalau one state solution, jadi memaksakan Palestina sebagai satu negara di tanah Israel, yang menurut kami ujungnya perang. Nah ada, itu sulit gitu. Tapi kalau dua negara hidup berdampingan di satu tanah, terus dengan bagian-bagian yang adil, terus ada satu negara yang bisa mengawasi proses itu, salah satunya Indonesia. Ya, itu akan terjadi, Pak. Akan terjadi yang namanya perdama elemen. Sebelumnya, Capres nomor urut dua Joko Widodo sudah menyampaikan sikap politik terkait konflik Palestina. Tempat Capres hari Minggu, 22 Juni 2012 lalu, Joko Widodo mengaku berpegang para kebijakan untuk mendukung Palestina merdeka dan masuk dalam perserikatan bangsa-bangsa. Terima kasih sudah menonton!